Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno meluas hingga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan terus berupaya memadamkan api di kawasan hutan Gunung Arjuno. Pemadaman dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan menggunakan waterbombing, dengan cara manual, dan dengan juga cara menggunakan ranting pohon. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno semula hanya terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan karena cuaca panas dan angin kencang membuat api meluas ke wilayah Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta polisi menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno. Hovifah menilai kebakaran hutan di Gunung Arjuno sengaja dibakar oleh para pemburu. Total ada 700 hektare lebih hutan di kawasan Gunung Arjuno, baik dari sisi Kabupaten Malang maupun dari sisi Kabupaten Pasuruan, terbakar dan belum dapat sepenuhnya dipadamkan. Hutan konservasi itu ada memang jenis hewan tertentu yang kita lepas liar. Jadi itu sesuatu yang kita lepas liarkan. Tapi kemudian pada musim kemarau kejendrungan kemudian dibakar hutannya supaya hewannya keluar. Itu yang teridentifikasi. Itu yang teridentifikasi. Sehingga kalau misalnya yang teridentifikasi itu betul adanya, saya minta tolong polisi kehutanan memberikan strict punishment. Karena ini sudah berulang tahun. Tiap tahun jadi. Terima kasih telah menonton!